Selamat datang kembali di Siput Huda Jadi, hari ini konten dadaan ya Karena besok kita mau pergi adventure Nah, kita tadi tuh membersihin RC untuk preparation buat besok Apa aja yang dibersihin, apa aja yang disiapin Ya seperti biasa kita minyak-minyakin segala sesuatu yang bisa bergerak Dan punya sifat bahan resah dari metal Nah, sebelum kita mulai konten ini This content is brought to you by Centris ID Your lifestyle, don't forget all Nah, kita lagi ada promo beser-beseran dengan Realme Collaboration dengan Hippo Jadi, buat kalian semua yang mau beli handphone Pastiin kalian klik link di deskripsi itu dulu Karena disitu kalian bisa mendapatkan penawaran menarik dari Realme Yang pasti mendapatkan hadiah dari Hippo sesuai pilihan kalian Jadi, don't waste your time Langsung klik Oke Setelah preparation yang tadi Kita sudah selesai semua Lalu kita melakukan preparation dengan winch Nah, sehubungan dengan konten kita yang terbaru Trouble Trouble Semua mobil diharuskan menggunakan hard body dan menggunakan winch Nah, ngomongin winch RC Adventure Winch itu bisa kita bagi menjadi dua hal Yang pertama, winch quick release sama winch non-quick release Apa itu quick release dan apa itu non-quick release Ya Quick release adalah winch yang bisa ditarik ya Jadi, hooknya ini Ya, hook di depan ini Kita kira-kira lihat ya Itu kalau kita pencecek gitu ya Terus kita tarik Talinya bisa keluar dengan depan Itu namanya quick release Kalau tidak quick release bagaimana Ya, tentu saja dengan menggunakan modul Jadi, manual ya Jadi, color atau tarik Ya, jadi area-area gitu ya Itu tariknya keluar Terus kalian pinjet Tarik ya tarik Seperti biasa Jadi, winch itu pada dasarnya ada dua macam Quick release dan non-quick release Nah, kita mulai dari sisi yang situ dulu Karena Sebagian orang itu kan bingung ya Quick release itu apa sih Ini itu apa sih Klasifikasi dari winch itu banyak banget Sobatku Jadi, quick release dan non-quick release Kita harus pahami Itu adalah sebuah metode mengeluarkan tali Ya, beberapa winch quick release itu seperti 8274 Ya Lalu juga ada TFL Ya Dan juga ada Model PTO seperti ini Nah, jadi Ini adalah gambaran kasar Tiga winch quick release Ya, jadi Kebagian semua Jangan bingung Buat yang movie seperti saya Pegangan aja Sampai nonton si putih Kita belajar winch pareng-pareng Apapun winch sekalian Ya, apapun winch sekalian Winch itu harus di maintenance Dengan cara Menumasi ya Gear-girnya di dalam winch itu Secara berkala Dan juga Melakukan Luring dan tarik ya Jadi, kolor dan tarik Setiap kali habis main ya Jadi, itu harus penting banget Kenapa? Karena Di dalam winch itu Banyak gear-girnya kecil-kecil ya Apapun winch-mung Itu gear-gecil-kecilnya banyak Dan itu kalau Kalian biarin Kena air Dan lain sebagainya Mengandung asam Korusif Dan nempel ke kunci Winch-mung jadi nyangkut Buat kalian semua yang pernah Mengalami winch-mung Tulis di kolom komen Bagaimana Solusi kalian untuk Menyelesaikan masalah itu Karena komen kalian Bisa dibaca juga Sama rekan-rekan yang lain Jadi Winch ini rusak Tapi setelah dibongkar Dipasar lagi Jadi gak rusak Yaitu salah satu Efek dari korusi Caranya Supaya gak korusi Gimana Kalau kita main air Selalu main air Dan main air Gak ada masalah Jadi main air aja Tapi setiap kali kalian main Winch-nya dikeluarin Terus Kalian Tarik lagi Dan kalian Tata ya Benangnya itu Supaya bisa rapi Itu tips yang paling aman Untuk winching Oke Kembali lagi Ke winching yang tadi Kita sudah bahas Yang quick release Juga ada winch-on quick release Tentunya ya Bentuknya sama Nah Belakangan ini ada orang Banyak tanya ya PTO PTO itu apa sih Kita bisa mengklasifikasikan winch itu Dari yang tadi Quick release dan non-quick release Kita juga bisa Mengklasifikasikan winch itu Sebagai Exposed winch Atau PTO winch Ya PTO itu umumnya adalah Sebuah winch Yang ada di dalam mobil Ya Tidak kelihatan di luar Ya PTO itu Ada dua macam Ya PTO biasa Dan PTO quick release Nah Apa maksudnya quick release PTO quick release Adalah PTO seperti ini Ya Itu adalah Muscle winch Dari Gum racing Kalau kalian Lihat itu ada Tombolnya yang di lingkaran itu Ya Nah Tombol itu Kalau kalian pencet Tep gitu Talinya bisa keluar Seperti Tentunya ya Harus kita tarik Sobatku Jadi Penggunaan Quick release Ini juga ada Tapi kalau Tidak menggunakan Quick release Bagaimana Ya itu bisa menggunakan Servo 360 Lalu Kalian Kombinasikan Dengan Yang tadi itu Biasa kita sebut Dengan Barrel Alkodram Seperti ini Nah Tentu saja Seperti Winch Quick release Jadi kalau pakai Winch Servo 360 Atau servo Yang udah mau rusak Kalian Betulin ya Untuk ambil motornya Dan lain sebagainya Pokoknya Winch Servo lah Kalian juga tetap sama Seperti yang Men quick release Kalau mau ngolor Ya harus di pencet Kalau mau narik Juga harus di pencet Jadi Ya mekanical Dia berputar Clockwise Atau unclockwise Nah Jadi Pahami dulu Sobatku Winch itu ada yang Exposed Dan ada yang PTO Nah Bedanya dimana Kalau PTO Tidak kelihatan Kalau Exposed Winchnya Kelihatan Sampai disini Paham? Nah Kita lanjut lagi Ke sebuah Teori Yang namanya Winch itu Fabricated Atau Non-fabricated Waduh Apa lagi itu Fabricated adalah Fabrican Fabrican Yang dimaksudkan Ini adalah Menggunakan servo Eh sorry Menggunakan Winch yang memang Didedicated Kan Sebagai Fabricated Atau Fabrican Seperti ini Mau lokal Mau Apa namanya China Branded Pokoknya Kalau Exposed Itu disebut Fabricated PTO Ini agak Abu-Abu Karena Sebagian PTO Juga Harusnya Ada yang Fabricated Kalau saya Boleh kasih saran Dan masukkan Boom Racing Yang Maske Winch Itu termasuk Kategori Fabricated Ya Kemudian Seperti ini Yang tadi Itu Termasuk Fabricated Kenapa Karena Dia adalah Dedicated Winch PTO Bukan Win Servo 360 Untuk Dijadikan Winch Jadi Itu Ada sedikit Biasnya Di situ Nah Winch Sendiri Non-fabricated Itu Banyak banget Salah satunya Yang Karya Anak bangsa Kita pernah Jual Kita pakai Juga Bagus banget Itu adalah Teori Pengembangan Dari Servo 360 Menjadi Sebuah Winch Yang Bagus Banget Dan Sudah Dilengkapi Dengan Quick Release Nah Dari Semua Itu Dunia S-Adventure Ini Semakin Anu Ya Semakin Terlihat Menarik Kenapa Menarik Pilihan Winch Itu Banyak Banyak Dulu Cuma Ada Single Motor Fabricated Single Motor Apalagi Jadi Fabricated Single Motor Itu Kayak Gini Nah Ini Yang Di Atas Saya Tangan Kiri Ini Fabricated Single Motor Ada Fabricated Dual Motor Seperti Yang Tangan Nah Itu Semua Ada Kelebihan Dan Ada Kekurangannya Semakin Banyak Motor Semakin Besar Motor Semakin Bagus Nah Menurut Kalian Apakah Winch Itu Perlu Atau Tidak Nah Ini Seringkali Kita Ngobrol Sama Teman Teman Yang Main RC Yang Buat RC Di Sibur Hutan Rata Rata Mobil Itu Dipasang Winch Kenapa Mobil Itu Dipasang Winch Supaya Tampilannya Ini Garang Keren Gitu Ya Ya Gak Salah Bener Banget Tetapi Beberapa Orang Membeli Winch Itu Yang Istilahnya Level Paling Bawah Kenapa Karena Toh Ya Jarang Dipakai Nah Itu Agak Sedikit Ya Diterima Tidak Ya Itu Agak Sedikit Susah Untuk Kami Terima Di Saat Saat Seperti Ini Kenapa Karena Kalau Zaman Dulu Ketika Winch Single Motor Ya Memang Agak Repot Dan Agak Bias Dan Segala Macem Tetapi Kan Sekarang Sudah Keluar Winch Itu Dengan Double Motor Dengan Big Motor Dengan Teori Yang Lain Ya Quick Release Juga Bisa Murah Untuk Karya Anak Bangsa Yang Non Fabricated Dan Itu Enak Banget Dipakai Jadi Ya Enggaklah Kita Semua Yang Punya Kesempatan Nonton Ini Mengedukasi Jadi Kita Sendiri Masing-masing Untuk Menggunakan Winch Sebagaimana Mestinya Kenapa Kenapa Karena Memang Seru Seru Nah Sebelum Saya Tutup Dan Akhirin Segmen Kita Kali Ini Buat Kalian Semua Tulis Winch Kalian Di Kolom Comment Jadi Disitu Kita Bisa Sama-sama Belajar Winch Apa Si Yang Tepat Apakah Winch Sudah Tepat Disitu Nanti Kita Bisa Saling Ngobrol Nah Semua Winch Itu Memerlukan Yang Namanya Modul Kecuali 360 Dan PTO PTO Untuk Maskel Winch Boom Racing Seperti Dua Winch Ini Itu Tidak Menggunakan Modul Karena Memang Dia Sudah Modul Di Dalam Jadi Langsung Colok Ke Receiver Tetapi Di Luar Itu Semua Winch Yang Kita Bahas Itu Memerlukan Modul Jadi Winch Itu Hanya Motor Kita Perlu Modul Modul Itu Apa Bisa Dari Yang Paling Hits Layah Itu Menggunakan Hobbywing 1040 ESC Itu Paling Hits Kenapa Karena Tengah Ganya Besar Sampai 3S Dan Lain Tapi Ganya Cukup Mahal Mahal Ada Ada Juga Yang Menggunakan Modul Itu Dari ESC China Brand Yang Kecil Kecil Se Jempol Se Koin Lalu Dirangkai Intinya Itu Tetap Sama ESC Dan Yang Paling Favorit Menurut Kami Adalah Menggunakan Modul Winch 360 Ada Beberapa Pertimbangan Kenapa Kita Pakai Itu Ya Karena Menurut Kami Modul Itu Sangat Safety Ema Daya Dan Tempat Guna Itu Yang Menurut Kami Paling Penting Nah Setelah Itu Semua Kalian Perlu Connect Ke Receiver Masing Masing Nah Apabila Receiver Tidak Ada Channel Bagaimana Nah Ketika Receiver Tidak Ada Channel Kalian Tidak Bisa Menggunakan Modul Itu Kalian Harus Menggunakan Modul Remote External Seperti Ini Dan Ini Nah Dua Contoh Ini Itu Bisa Kalian Gunakan Sebagai Alternatif Ya Ada Tim Cinaan Ya Murah-murah Dan Ada Tim Yang Mahal Ya Punya RC4BD Semua Ada Kelebihan Dan Ada Kekurangannya Masing-masing Mostly Semua Brand Yang High M Itu Ya Menggunakan Modul Seperti Itu Jangan Berpikir Oh Aku pakai Modul Terpisah Itu GP Murah Kampung Enggak Ya Saya kasih Tahu Kalian Traksas Pakai Itu RC4BD Pakai Itu Jadi Ya Memang Ada Keterbatasan Masing-masing Dari Sebuah Receiver Jadi Feel free Aja Kalau Kalian Suka Yang Mana Modul Atau Langsung Direct Remote Ya So far So good Ya Menurut kami Yang paling enak Itu Direct Remote Jadi Ya Gunakan Receiver Jadi Transmitter Remote Dan receiver Yang channelnya Banyak Semakin banyak channel Semakin enak Buat kita Terminator Wins Wins Penting Selain Estetika Dan Dia Juga Bisa Kepakai Ya Berapa Sebaiknya Pasang Wins Sebaiknya Pasang Satu Ya Kalau Bisa Pasang Satu Nanti Di Belakang Pasang PTO Sehingga Nanti Bisa Ditarik Color Wins Bisa Keluar Belakang Itu Jauh Lebih Menarik Nah Inilah Pembahasan Topik Wins Kita Yang Akan Dipakai Di Segmen Terbaru Kita Di Trouble Di Luar Ini Masih Banyak Wins Yang Di Develop Sama Anak Anak Karya Anak Bangsa Yang Menggunakan Gordon Dan Sebagainya Dan Biasa Mereka Itu Sebut Wins Setan Kenceng Banget Jadi Menarik Banget Nah Buat Kita Semua Yang Baru Seperti Saya Saran Kami Adalah Menggunakan Wins Yang Nyata Yang Tampak Dan Itu Nanti Semua Bisa Kegantangan Mobil Itu Yang Paling Penting Nisi Feed Instagram Upaya Bagus Yang Kedua Nggak Malu Malu Ketika Dipakai Dipasang Yang Benar Supaya Scruting Lancar Sehingga Bisa Masuk Ke Obstacle Oke Sob Terima Kasih Sekian Conten Kita Hari Ini Buat Kalian Sudah Nonton Pastikan Subscribe Nyalain Lonceng Biar Ketinggalan Update And Leave A Comment For Everything You Want Sampai Ketemu Lagi And Kindly Please Share Karena Sharing Kalian Penting Banget Buat Kita Sob Ketika 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 Ketika